Intro Sebanyak 1.491 personel gabungan di Telantas, Polda, Sumatera Utara, Polisi Militer, Dinas Perhubungan, dan TNI melaksanakan operasi patuh Toba 2018 yang akan dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 26 April hingga 9 Mei 2018. Operasi patuh Toba tersebut ditandai dengan belar pasukan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Utara, Ijen Polpaulus Waterpau, dan dengan diberikannya tanda semat operasi kepada personil yang terlibat. Tak hanya itu, Kapolda Sumatera Utara juga melakukan pengecekan kesiapan sejumlah personil serta kendaraan taktis yang akan digunakan selama operasi saat apel pasukan di lapangan KS Tubun, Polda, Sumatera Utara. Membacakan amanat Kakor Lantas Mabes Polri, Paulus mengatakan, operasi patuh Toba 2018 dilaksanakan untuk mengatasi masalah lalu lintas yang terus mengalami perkembangan. Saat ini, pertumbuhan sarana transportasi berkembang dibarengi dengan meningkatnya jumlah kendaraan. Sehingga, untuk mengurangi angka kecelakaan diharapkan peran Polantas memberikan pemahaman mengenai tertib berlalu lintas. Paulus juga mengungkapkan, pelaksanaan operasi patuh Toba 2018 diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan di jalanan sebab meningkatnya jumlah kendaraan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya laka lantas. Lebih lanjut, diutarakan Kapoldasu, operasi patuh Toba 2018 dengan tujuan meningkatkan keamanan keselamatan ketertiban serta mewujudkan kelancaran berlalu lintas. Paulus menegaskan, kepada personil yang melaksanakan tugas operasi patuh 2018 harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berkendaraan yang baik. Selama operasi tetap junjung polisi yang profesional, modern, dan terpercaya. Sebenarnya meningkatkan kesadaran kepatuhan masyarakat pengguna jalan ini yang jadi sasaran utama daripada operasi patuh Toba ya kalau di Sumatera Utara ini kita jadikan patuh Toba 2018, karena masih ada sambil bawa mobil, masih pakai handphone, itu tidak patuh namanya. Masih konceng tiga, itu tidak patuh. Masih arusnya blok kiri, dihantamnya blok kanan, awan arus. Nah seperti itulah, itu yang dalam langkah sekaligus menjalani Duh Fitri, ini diselenggarakan operasi patuh seluruh Indonesia dengan harapan agar semua hal yang berkaitan dengan ketidakpat Tuhan daripada setiap pengguna jalan, penggunaan... Dari Medan Sumatera Utara, Tim Meliputan Cibreta TV, Salam Cibreta. Terima kasih.